Intro Dina Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua akan memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah bagi masing-masing ahli waris korban meninggal dunia karena bencana banjir bandang sentani Kabupaten Jayapura. Kepala Dina Sosial Provinsi Papua, Ripka Haluk, menjelaskan penyaluran santunan ini melalui rekening bank sehingga keluarga korban diminta untuk menyiapkan Kartu Keluarga dan KTP. Menurut Ripka, Kartu Keluarga dan KTP korban banjir yang sudah hilang bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kantor Bupati Jayapura karena petugas Dukcapil siap melayani 24 jam. Kita santunannya. 15 juta tadi? Iya, 15 juta. Itu apbd atau apbd? Apbd. Apbd. Kita usahakan banyak ada. Kita usahakan banyak ada. Apbd. Kita usahakan banyak ada. Apbd. Kita usahakan banyak ada. Apbd. Apa namanya? Klin kembali, hukumen ketentukan yang ini akan jadi dasar untuk pembaharan santunan. Nah, ini akan lewat perbankan. Jadi, kartu warga korban yang menyiapkan kartu keluarga dan KTP. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan pemerintah Provinsi Papua akan membantu korban banjir bandang Sentani Kabupaten Jayapura sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, Bupati Wali Kota Sepapua juga memberikan bantuan rata-rata 500 juta rupiah kepada Pemkap Jayapura untuk membantu korban bencana banjir bandang. Ditambahkan, sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, korban meninggal bencana banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura hingga pukul 13.00 WIB sebanyak 100 orang, pengungsi sebanyak 9.691 orang, orang hilang 93 orang, luka ringan 75 orang, dan luka berat sebanyak 84 orang. Dari Jayapura, Papua, Pit Balubun, melaporkan untuk Noken Live.